Buat aku, dokternya keluarga, dan kita juga bangga dari musik-usik kemarin Banyak orang-orang tak suka orang yang bergerak di musik-usik Bahkan, sejauh-jauhnya kita karena tidak dijangkauan Jadi, tahu karena kita suka anak-anak muda, banyak-anak muda Jadi, yang terlibat lagi di sini, dalam format ini, ini sedikit berbeda dari sisi album Tidak ada lagi di Idol, dikasih oleh mas Anak Kita menemukan sebuah berbicaraan baru, sebuah pemikiran baru yang tentunya mempengaruhi kita-kira yang sudah di sini Kalau sekarang nonton tayangannya akan terakhir sekali, kalau ini kawanya akan berbeda dari sisi yang lari Pengalaman sebagai seorang ini yang harus diampil adalah Kita menemukan banyak sekali, jadi kita tahu apa yang lagi tren Jadi, bagusnya nih, karena yang datang, itu apa-apa yang lagi hit Lagi tren, itu anak-anak sekuat, milenial sekarang ini Kita tahu tren apa, kita tahu sebuah mereka seperti apa Kita tahu pemikiran anak-anak muda yang berjuang seperti apa, anak-anak milenial Terus, jualan yang mereka suka Terus, tentunya dengan feedback dari penonton, nanti kita juga jadi tahu penonton sebenarnya mengharapkan di Idol yang seperti apa Kalau gue tahu, tentunya aku selalu berkaya dengan penelitian anak-anak, karena mereka sudah menanggila, masuk ke dalam ketemu juri Terus, habis itu harus, apa ya, tiap hari yang berlatih dengan laku yang berbeda Jadi, untuk menjadi seorang yang berbola dan akhirnya mereka masuk ke dalam ketemu jenis, itu prosesnya panjang Jadi, memang rasanya seperti instan, tapi sebenarnya itu panjang yang dicepetin gitu Kalau kita mungkin panjangnya berbeda, itu masih bisa ketemu orang tua, masih bisa ada teman-teman, masih bisa punya hidup Pada saat kita sambil menjalani apa yang mengembangkan profesi kita Kalau buat mereka, mereka mungkin dalam beberapa bulan, tapi memang sangat intens, dan orang yang sudah bisa menjalani sampai kesana saja nanti di setengah bulan Ataupun mungkin nanti menang, itu mentalnya sudah mudah-mudahan itu bisa jadi model buat mereka aja Karena nanti kamu sedih, pikir-pikir juga secara mental dan setiap bulan, aku juga banyak belajar, itu mungkin masukan-masukan dari generasi yang lebih muda Apa sih yang ada di pikirannya mereka, lagu seperti apa yang mereka suka, apa yang luar biasa Lalu, segini-gini ini, kita merasa perintis? Ya, suka lah perintis gini-gini, untuk menjadi penyanyi juga kan, setelah menjadi penyanyi aja, setelah sekarang aja masih gila Aku ada di generasi dimana itu perubahan dari, itu waktu aku melakukan dua, masih dalam tentu kaset, TV Sampai aku sekarang bergeraknya banyak lagi, itu kan sebuah perubahan Dan generasi digital mereka sudah punya favorit-sokoritnya tersendiri, penyanyi seperti apa yang mereka sudah pernah bergerak nih popnya Mungkin orang yang dengerin itu masih yang nonton TV, masih yang beri kaset, beri TV, jadi untuk melakukan semua, bukan perubahan ya, tapi adjustment, menyesuaikan dengan zaman sekarang seperti ini Apa itu kan juga perjuangan, gak mudah gitu, untuk tahu apa yang kira-kira aku bisa lakukan pada momen setelah ini Dan mungkin tidak sama seperti belasan tahun yang lalu, setelah aku baru memulai Terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi, supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari diri Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!